Intro Halo SSL Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya memilih tempe berkualitas baik Meski terdengar sepele, SSL Lovers perlu berhati-hati dalam memilih tempe yang dijual di pasar Tempe yang berkualitas baik akan berpengaruh pada masa simpan yang panjang Dan juga hasil masakan yang SSL Lovers olah Nah mau tau gimana cara tips memilih tempe? Yuk langsung aja simak tips berikut ini Yang pertama, perhatikan warna dan jamur Tempe yang berkualitas baik memiliki warna kedelai yang masih kuning dengan jamur putih di sekelilingnya Jadi sebaiknya perhatikan dengan detail saat memilih tempe di pasar ya SSL Lovers Kalau kalian menemukan ada bagian yang menghitam atau coklat, tandanya tempe itu sudah lama dan turun kualitasnya Yang kedua, tekstur padat dan tidak mudah hancur Pastikan SSL Lovers juga memilih tempe dengan tekstur yang padat ya Hal ini bisa terlihat ketika kita menekannya, tekstur tempe terasa keras karena butiran kedelainya rapat Bahkan kalau kita potong pun tempe tidak mudah hancur Ciri lain yang bisa kita lihat adalah tempe masih baru, biasanya masih hangat dan kedelainya juga masih utuh Yang ketiga, aroma tempe Biasanya tempe yang memiliki kualitas yang baik akan memiliki aroma jamur yang segar Tapi jika sudah lama disimpan, tempe akan mengeluarkan aroma yang menyengat dan sangit Karena itu ketika kalian memilih tempe, kalian juga bisa mengetahui dari mencium aroma tempe tersebut ya Biasanya tempe hanya bisa bertahan 3-5 hari Karena itu jangan suka menumpuknya di rumah ya Karena hal tersebut justru akan membuatnya menjadi cepat busuk Nah itu tadi bagaimana cara memilih tempe berkualitas baik di pasaran Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktikan ya SSL Lovers Sampai bertemu di tips-tips berikutnya Bye-bye